Sederet selebritas kembali masuk badan legislatif, pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD periode 2024-2029 yang berlangsung pada selasa 1 Oktober di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta juga diikuti sejumlah selebritas seperti Nava Urbah, Once Mekel, pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, Uyakuya, hingga Alfian Syah atau Komeng yang memperoleh jumlah suara fantastis di pemilihan DPD Provinsi Jawa Barat. Komeng tak berkomentar banyak saat ditemui media seusai dilantik. Namun dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia mengatakan akan mendorong adanya Hari Komedi Nasional di Indonesia. Sementara penyanyi yang menjadi anggota DPR terpilih dari fraksi PDI Perjuangan, Once Mekel, mengatakan ia memiliki sejumlah isu yang menurutnya patut disuarakan di parlemen. Ia juga tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang skeptis dengan pelantikan dirinya. Kalau itu nanti tergantung dari komisi ya, tapi yang jelas saya ingin memperjuangkan apa yang menjadi latar belakang dari profesi saya juga, dunia kreatif, dan juga supaya kebudayaan Indonesia benar-benar bisa berkepribadian, juga agar masyarakat bisa mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan khususnya, dan juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan di tengah sulitnya keadaan ekonomi. Skeptis itu kan haknya masing-masing orang, skeptis, tapi artinya terpulang pada kita masing-masing bagaimana kita membuktikan posisi kita sebagai... Ada pula Nafa Urbah dari Partai Nasdem. Nafa mengaku akan fokus di bidang pendidikan dan berharap dapat ditempatkan di komisi 10 atau komisi yang sesuai. Ia berharap masyarakat tidak memandangnya sebelah mata karena menurutnya banyak pula artis yang menunjukkan ginerja baik saat duduk di parlemen. Isu yang akan jadi fokus perhatian aku itu kebanyakan adalah di pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Karena selama ini kan beberapa diskusi-diskusi yang memang kita bahas itu isu soal pendidikan. Ya, nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Atau sekarang ini banyak sekali teman-teman selebriti yang jadi anggota Dewan kinerjanya juga sangat luar biasa gitu kan. Jadi sebenarnya itu nggak bisa kita kasih tahu sekarang. Jadi tinggal tunggu aja kinerja kita ke depannya seperti apa. Deretan selebritas di parlemen tentu bukan hal baru dan biasa terjadi dari periode ke periode. Nama besar atau popularitas para selebritas ini memang menjadi daya tarik yang kerap dimanfaatkan partai politik untuk meraup suara pada momen pemilihan umum. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.